Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Rasulullah SAW mengatakan Wahai manusia perhatikanlah kata-kataku ini Aku tidak tahu kalau-kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini Aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian Usai itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu Dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu Surah Al-Ma'idah ayat ketiga Diziwayatkan pula bahwasannya setelah turun ayat ini Sahabat Umar menangis maka Nabi berkata kepadanya Kenapa engkau menangis hai Umar? Jawab Umar Aku menangis karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita Dan apabila agama kita telah sempurna Maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna Kecuali berkurang Nabi menjawab Engkau benar wahai Umar Ketika turun ayat ini Nabi tidak kuat menanggung Beliau bersandar pada untanya Sehingga unta itu mendekam Maka turunlah Jibril alaihi salam Lalu berkata Ya Muhammad Sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu Dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu Dan apa yang dia larang terhadapmu Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu Dan beritahukan kepada mereka Bahwa aku tak akan turun lagi kepadamu sesudah hari ini Maka pulanglah Nabi dari Mekah Datang ke Madinah Lalu mengumpulkan sahabat-sahabatnya Dan ia dibacakan kepada mereka ayat tersebut Lalu diberitahukanlah kepada mereka Apa yang telah dikatakan oleh Malaikat Jibril alaihi salam Maka para sahabat-sahabatnya bergembira seraya mengatakan Sesungguhnya telah sempurna agama kita Adapun Abu Bakar benar-benar sedih Lalu datang ke rumahnya dan ditutupinya pintu Lalu tenggelam dalam tangi siang dan malam Hal tersebut akhirnya didengar oleh para sahabat lainnya Mereka berkumpul Lalu datang ke rumah Abu Bakar dan berkata Hai Abu Bakar kenapakah anda menangis pada saat bergembira dan bersukaria Dikarenakan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita Jawab Abu Bakar Hai kalian tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu Tidaklah kalian mendengar Bahwasannya apabila suatu perkala telah sempurna Maka mulailah ia berkurang Dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita Tentang Hasan dan Hussein yang akan menjadi yatim Dan tentang istri-istri nabi yang akan menjadi janda Musai penjelasan Abu Bakar Terdengarlah jeritan dari para sahabat itu Dan mendengar tangisan yang begitu bilu Lalu yang lain mendengar tangisan itu Dari kamar Abu Bakar dan mereka Datang kepada nabi lalu berkata Ya Rasulullah kami tidak tahu akan hal sahabat-sahabat itu Hanya saja kami mendengar tangisan dan jeritan mereka Maka berubahlah Roma nabi lalu ia cepat-cepat bangkit Sehingga sampailah beliau kepada sahabat-sahabat itu Dimana beliau melihat mereka dalam keadaan seperti itu Maka nabi bertanya Kenapa kalian menangis? Ali menjawab Sesungguhnya Abu Bakar berkata Aku mendengar dari ayat ini Harum wafat Rasulullah SAW Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu? Jawab nabi Benarlah Apa yang dikatakan Abu Bakar itu Sesungguhnya telah dekat kepergianku dari sisimu Dan telah tiba saat perpisahanku denganmu Mendengar ucapan itu Abu Bakar menjerit keras dan tersunggur Tidak sadarkan diri Sedang alih gemetar Sementara sahabat-sahabat lainnya terguncang Takut semuanya dan menangis hebat Bahkan gunung-gunung Batu-batu Cacing-cacing binatang dan hutan lautannya Serta malaikat-malaikat bilang Nabi ikut menangis pula Selanjutnya Nabi bersalaman dengan sahabat-sahabatnya Satu persatu berpamitan dengan mereka Maka menangislah seraya berwasiat kepada mereka Kemudian nabi masih sempat hidup Sesudah turun ayat ini selama 81 hari Dan yang terakhir yaitu isyarah ajar Isyarah dekatnya ajar Rasulullah SAW pun dimulai Ketika beliau beriktikab selama 20 hari Di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah Malaikat Jibril mengulang Al-Quran Hingga dua kali dalam tahun itu Bersama Rasulullah SAW Bulan syafar 11 Hijriah Rasulullah SAW pergi ke gunung Uhud Dan mendoakan para suhada yang dikubur di sana Rasulullah SAW kemudian beranjak Menuju mimbar seraya bersabda Sesungguhnya aku yang mendahului kalian Dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian Demi Allah sungguh saat ini Aku sedang melihat liang kuburku Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci Perbendaharaan bumi ataupun kunci-kunci bumi Dan demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kalian Akan musrik setelahku Akan tetapi yang kukatakan kalian Akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah berjarah ke Baki Rasulullah keluar menuju Baki Lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana Seraya bersabda Assalamualaikum warai para penghuni kubur Rasakan kemudahan keadaan yang sedang kalian alami Dibanding keadaan yang sedang terjadi Pada fitnah orang-orang yang masih hidup Fitnah-fitnah telah datang Seumpama potongan-potongan malam gelap Gulita yang ujung sepotongan Mengikuti awal potongan lainnya Hari akhirat lebih berat daripada dunia Rasulullah SAW pun jatuh sakit Ibn Masmud R.A. Bahwasannya dia berkata Ketika ajal Rasulullah SAW dekat Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah R.A. Kemudian Rasulullah SAW memandang kami sambil berlindangan air mata Lalu bersabda Marhaban Bikum Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua Semoga Allah menyayangi menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu Aku berwasiat kepada kamu Agar bertakwa kepada Allah Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah Allah berfirman kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami Jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri Dan membuat kerusakan di muka bumi Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman Kematian semakin dekat Sejak hari itu Rasulullah SAW bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah SAW Hingga datangnya hari Senin Di saat Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya Sehari menjelang Rasulullah SAW wafat Yaitu pada hari Minggu Penyakit Rasulullah SAW semakin bertambah serius Pada hari itu setelah Bilal bin Rabbah selesai berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Kemudian memberi salam Assalamualaikum ya Rasulullah Kemudian dia berkata Assalahu yarhamu kallah Fatimah menjawab Rasulullah dalam keadaan sakit Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid Ketika bumi terang di sinari matahari siang Maka Bilal datanglah manggilnya dan menyuruh dia masuk Setelah Bilal bin Rabbah masuk Rasulullah SAW pun bersabda Saya sekarang berada dalam keadaan sahid Wahai Bilal kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah SAW yang kosong Dia tidak dapat menahan perasaannya lagi Dia menjerit dan akhirnya pingsan Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah Rasulullah SAW bertanya Wahai Fatimah suara apakah yang bising itu Fatimah menjawab Orang-orang yang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah SAW tidak ada bersama mereka Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib Dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid Rasulullah SAW Yang terakhir yaitu Malaikat Maut datang bertamu Esoknya yaitu pada hari Senin Allah mewahyukan kepada Malaikat Maut Supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya Allah menyuruh Malaikat Maut mencabut nyawa Rasulullah SAW Dengan lemah lembut Seandainya Rasulullah menyuruh masuk Maka dia dibolehkan masuk Tapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya Dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja Maka turunlah Malaikat Maut untuk menunaikan perintah Allah Dia menyamar sebagai seorang biasa Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah Malaikat Maut pun berkata Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian Sumber wahyu dan risalah Fatimah pun keluar menemui dan berkata kepada tamunya itu Wahai Abdullah Hamba Allah Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit Kemudian Malaikat Maut itu memberi salam lagi Assalamualaikum Bolehkah saya masuk Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara Malaikat Maut itu Lasu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah Siapakah yang dimuka pintu itu Fatimah menjawab Seorang lelaki memanggil Rasulullah Rasulullah bersabda Tahukah kamu siapakah dia Wahai Fatimah Fatimah menjawab Tidak wahai Rasulullah Lalu Rasulullah menjelaskan Wahai Fatimah Dia adalah pengusir kelezatan Pemutus keinginan Pemisah orang-orang yang saling mencintai Dan yang meramaikan kubur Kemudian Rasulullah bersabda Masuklah wahai Malaikat Maut Atau dengan sebutan Israel Maka masuklah Malaikat Maut itu sambil mengucapkan Assalamualaikum Ya Rasulullah Rasulullah SAW pun menjawab Waalaikumsalam Ya Malaikatul Maut Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku Malaikat Maut pun menjawab Saya datang untuk siarah sekaligus mencabut nyawa Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan Tapi jika tidak saya akan pulang Rasulullah SAW bertanya Wahai Malaikat Maut Dimana engkau tinggalkan Jibril Jawab Malaikat Maut Saya tinggalkan dia di langit dunia Baru saja Malaikat Maut selesai berbicara Tiba-tiba Jibril datang Lalu duduk di samping Rasulullah Bersabdalah Rasulullah Wahai Jibril Tidaklah engkau mengetahui wahai ajalku telah dekat Jibril menjawab Ya wahai kekasih Allah Ketika Sakaratul Maut Seterusnya Rasulullah bersabda Beritahu kepadaku wahai Jibril Apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya Jibril pun menjawab Bahwasannya pintu-pintu langit telah dibuka Sedangkan Malaikat Malaikat telah berbaris Untuk menyambut rohmu Rasulullah bersabda Segala puji dan syukur bagi Tuhan ku Wahai Jibril Apalagi yang telah disediakan Allah untukku Jibril menjawab lagi Bahwasannya pintu-pintu surga telah dibuka Dan bidadari-bidadari telah diperhias Sungai-sungai telah mengalir Dan buah-buahnya telah ranum Semuanya menanti kedatangan rohmu Wahai jungjungan alam semesta Rasulullah s.a.w. bersabda lagi Segala puji dan syukur untuk Tuhan ku Beritahu lagi wahai Jibril Apalagi yang disediakan Allah untukku Jibril menjawab Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan Tuhan lah yang pertama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti Assalamualaikum ya Rasulullah Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhan ku Wahai Jibril beritahu lagi kepadaku Tentang kabar yang menggembirakan aku Jibril bertanya Wahai kekasih Allah Apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan Rasulullah s.a.w. pun menjawab Tentang kegelisahanku Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan sesudahku Dan apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku Jibril menjawab Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah Sesungguhnya Allah telah berfirman Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umatnya Sampai engkau dan umatmu lah yang terlebih dahulu memasukinya Maka berkatalah Rasulullah Sekarang tenanglah hati dan perasaanku Wahai malaikat maut dekatlah kepada aku Lalu malaikat maut pun mendekat Rasulullah Ali bertanya Wahai Rasulullah Siapa yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengkhafaninya Rasulullah menjawab Ada pun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa hanut atau minyak wangi Dari dalam surga Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Ketika ruh Rasulullah sampai pada pusar berkatalah beliau Wahai Jibril Sesakit inikah sakratul maut Jibril tidak menjawab Dia memalingkan wajahnya dari Rasulullah Lalu Rasulullah berkata Wahai Jibril apakah kamu tidak suka terhadapku Saya sehingga kamu memalingkan wajahmu dan tidak mau melihat ke arahku Lantas Jibril pun menjawab Wahai kekasih Allah Hati siapa yang tak sanggup melihat keadaanmu yang sedang dalam sakratul maut Setelah ruh Rasul sampai pada beliau tidak henti-hentinya berwasiatlah agar selalu melaksanakan sholat dan beribadah Sampailah pada detik dimana ruh Rasulullah akan lepas dari raga beliau Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya Lantas alih mendekati ke telinganya Seraya mendengar perkataan lembut dari Rasul Umati, umati, umatku, umatku Dan lepaslah lu Rasulullah Demikian kisah sang baginda alam semesta Ya'ni Rasulullah Muhammad SAW Sepeninggal beliau meninggalkan dunia yang fana ini Nabi kita hanya memikirkan umatnya Bukan keluarganya Bukan saudara-saudaranya Dan bukan pula sahabat-sahabatnya Melainkan kita Kita yang Rasul perhatikan Sepatutnya lah untuk kita semua senantiasa perbanyak membaca sholawat kepada beliau Supaya kelah kita bisa bertemu Rasulullah di akhirat nanti Amin ya Allah ya robbal alamin Wallahu alam bisawab Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!